Assalamualaikum, Football United Gue kali ini mau bikin konten dag-dakan nih Sama Mas Aldi Ini kita bukan fans Liverpool tapi udah disini Bukan, jadi ceritanya ini lagi nonton Ya gak usah bahas soal masalah pertandingan yang tadi Oh dikit boleh dong? Boleh, boleh Gimana menurut Mas Aldi tadi? Gimana menurut Mas Aldi tadi? Gimana tadi di UIN? Seru sih, seru Maksudnya datangan dengan percaya diri yang tinggi ya Cuman ya apa mau dikata Tapi gak bener-bener kata lo Gue dari kereta Kan gue naik dari London ya kereta Terus sampai sini ke Hotel Titanic juga Gue nanya semua fans Liverpool, orang sini pesimis semua Dia bilang ya wajar, nanti lagi perform bagus Blablabla, momentumnya lagi bagus Momentumnya lagi naik, gara-gara habis jual ke arah Bokap Semuanya lagi untuk anginnya ke arah MU semua Tapi kejadian hari ini kita gak pernah nyangka ya kan? 7-0 Dan kita tadi udah ngobrol juga Semua goalnya hampir rata-rata bukan dari hal akhir Dari sebuah proses yang Ya mungkin goal pertama, goal kedua Yang dari salah ngelebar oke Yang goal gak poh Cuman beberapa kesalahan ini belakang Disorganisasi antar lini keliatan banget Terlalu soft banget ya Bener kata lo kecapean mungkin Kecapean, piling gue ini kecapean Karena emang, ya sebenernya rotasi sih rotasi Cuman bone-nya kan itu-itu aja ya MU itu Fernandes, Antoni kadang-kadang Farah, Lissandro Luke Shaw di kiri Dalo kadang-kadang boleh ganti-ganti sama AWB Cuman kan backbone-nya itu aja, Kasemiro dan lain-lain Kecapean Sepakat gue Dan ini pertandingan yang bakal dikenang loh Iya ini Mungkin beberapa tahun ke depan Oh engga ini berabad-abad Ini bakal diabad-abad Iya ini luar biasa sih menurut gue Iya Dibandingkan dengan musim lalu Ya dan musim ini ada kelanjutannya sih Ternyata memang proses itu mahal Oh iya Makanya gue tim lu sekarang Oke Arteta prosesnya Iya Ini sudah mau menemetik hasil Kesabaran lu berapa tahun sih? Sebenernya waktu awal-awal dipilihnya Arteta Lalu Arteta jelek beberapa Gue ditanya juga gimana soal Arteta Gimana soal Arteta, gue ditanya Gue cuma bilang satu, kasih dia waktu Kasih dia kepercayaan diri Kasih dia power Gimana dia bisa Ngelepas beberapa deadwood-deadwood di Arsenal Akazit Aubameyang itu gak gampang dilepas Tapi akhirnya bisa lepas juga Dia menjadi orang yang bener-bener punya otoritas di bawah Dikendali gitu Jadi dia mengendali klub Itu yang mungkin beberapa klub dengan pelatih baru harus berikan juga Contohnya mungkin United Dia bisa ngelepas Ronaldo Ya hat's off juga Luar biasa Dan mungkin Arsenal sekarang adalah Emu beberapa bulan dari sekarang gitu Gue yakin United punya kekuatan yang jauh Karena secara materi pemain Ya siapa yang nyangka juga Arsenal Betul 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 Tapi kalo United gue yakin ini kealahan Oke menyakitkan 7-0 dari Liverpool It's hard Gue yakin it's painful Cuman ini bakal menjadi sedikit switch off doang Tapi gue yakin Semoga ya Mundur 2 langkah Lari 3 langkah harusnya Tapi gue head off sama tim lo Yang udah berapa tahun ini kan Sabar Musum lalu lu juga sabar Sebenernya sekarang ini Gue pundit-pundit yang lain kan bilang Wah ini Man City Man City Enggak Gue bilang Lihat aja kemarin Lawan Bourne Mouth Itu buat gue itu Itu momen juara Itu momen juara Di dalam juga gue ngobrol sama beberapa akam siri Bilang It's a Champion performance Ya Gak gampang Ya oke Oke Bourne Mouth selesai Ya beberapa tim besar juga lawan Bourne Mouth Ada yang seri ada yang kalah Bahkan Gak gampang gitu Cuman balik lagi Ini mainnya di kandang memang Ini adalah momen yang penting Asalnya harus menang Karena 5 poin dari City itu bukan suatu hal yang nyaman Bukan cushion Suatu yang nyaman banget Harus dijauhkan Harus dijauhkan terus Dan bisa kondisi Ke pembolan menit Detik ke sembilan Iya betul 2-0 Lalu bisa menyamakan 2 sama Dan gol di 90 plus 7 Itu mental Dan alhamdulillah gue disana juga Iya betul Mas Aldi ini lagi pas nonton di London Gua 2 kali nonton pertandingan 2 kali-2 kalinya Ya game-nya aneh-aneh semua ya Kemarin Arsenal Burn mode 3-2 Sekarang juga Liverpool United 7-0 All about this story ya Yang lu tonton deh Next gue bakal ke Arsenal Ke Lisbon dulu Nonton Rabu Gue nonton Lisbon Arsenal Abis itu minggu depannya Gua nonton Liverpool Eh Madrid Liverpool Waduh Ila lo Gue baru tau nih Gue baru tau nih Luar biasa Balik lagi ke London Untung lagi keduanya Arsenal Sporting Oh my god You all about football Baru balik Yes yes Kumpung ada waktu Masya Allah Luar biasa Abis itu pulang Ketemu anak-anak lagi Jadi gua gak nonton Arsenal One Palace di Emirates Tahap 19 Udah lah pulang lah One Palace insya Allah Petri Viera sayang sama kita Ya Oke sekian dulu Tadi ngobrol ringan Dag-dakan sebenernya Sama Mas Aldiba Wazir Thank you ya mas Thank you Jangan lupa like, subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih